Panadol melihat ketangguhan yang ada dalam kehidupan orang-orang Indonesia dan ingin menghargainya. Panadol mempersembahkan Panadol Pejuang Tangguh. Sebuah pencarian dan apresiasi untuk mereka yang pantang menyerah dalam hidup dan tetap melakukan kebaikan walaupun dihadapkan dengan kesulitan. Kita menggunakan cerita dua pejuang tangguh untuk menginspirasi masyarakat Indonesia. Seorang ibu yang berjuang mendukung anaknya hingga bisa menjadi atlet kelas dunia. Dan seorang humanitarian yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk seluruh penduduk di daerahnya. Melalui kedua orang ini, kita berbicara pada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai tempat dan media. Meminta mereka untuk menominasikan pejuang tangguh di sekitar mereka. Hasil yang didapat dari kampanye Panadol Pejuang Tangguh Putaran Pertama ini begitu memukau. Dengan jumlah nominasi yang jauh melebih target dan antusiasme masyarakat yang sangat besar di berbagai media. Dari ribuan nominasi yang kita terima, dipilihlah tiga orang pemenang. Merekalah pejuang tangguh dengan cerita paling inspiratif. Menjadi gila itu baik. Gila itu kepanjangan dari gerakan insan lestarikan alam. Tapi saya mencoba melawan arus itu dengan pola alam untuk anak-anak pesisir. Saat ini saya lebih banyak untuk motivator parenting. Salut kepada para pejuang tangguh. Teruslah menginspirasi Indonesia untuk melahirkan pejuang tangguh lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.